Oke guys, kali ini kita akan membuka riwayat chat dari Gojek Yaitu chatnya berisi formulir metode penerimaan saham Yang dulu katanya cair bulan November ya guys Kita langsung buka aja formulir metode pembayaran sahamnya Oke, kita lihat dulu Nah, disini ada chatnya ya Segera isi formulir metode penerimaan saham gotong royong Oke, disini scroll ke atas Lalu kita baca-baca dulu Nah, disini yang pilihan satu Mitra dapat menerima goto untuk membantu menjualnya saham mitra di pasar saham Dan hasil penjualan saham tersebut akan diberikan kepada mitra melalui saldo go Dompet go partner ya guys Simpulannya yang pilihan satu Mitra mempercayakan ke pihak goto untuk membantu menjualkan saham ya guys Jadi kita tidak ribet-ribet untuk memikirkan penjualan atau harus download-download aplikasi ya Jadi kita mah terima bersihnya aja gitu Tahu-tahu ada saldo di dompet go partner Oke, yang kedua Yang pilihan kedua mitra dapat memilih untuk menerima dalam bentuk saham Namun mitra secara mandiri wajib memiliki atau membuka akun sekuritas Indoframer online trading atau ipod stockbit atau paham ya Nah, disini pilihan yang kedua Kita harus download aplikasi e-vote atau stockbit di playstore Dan setelah kita download akun sekuritasnya wajib dibuka atas nama mitra sendiri Bukan kerabat atau orang lain ya guys Dan pastikan Anda mempunyai nomor sub-rekening epek ya guys Langsung aja cara pengisian dan pilih metode penerimaan saham gotong royong Anda ya guys Nah, disini pilihan satu mitra dapat meminta gotong untuk membantu menjualkan ya guys Pilihan keduanya mitra dapat memilih untuk menerima dalam bentuk saham Dan kita harus punya aplikasi e-vote ya guys Oke, setelah itu kita centang aja Dan saya kebetulan pilih nomor satu ya guys Biar nggak ribet juga lah Yang penting tau bersih aja gitu Oke, setelah itu kita oke aja Dan kita done Oke, terima kasih videonya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh